Sementara itu, Pemirsa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perhitungan Anak Igusti Ayubintang Darwawati akan fokus pada pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan sesuai dengan arah presiden untuk Indonesia Maju. Yohana Susana Yambise resmi menyerahkan mandatnya kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju Igusti Ayubintang Darwawati, Menteri PPPA di Gedung Kementerian PPPA. Dalam arahan presiden, Bintang diminta untuk mengembangkan tiga instruksi yakni pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan, peran ibu dalam pendidikan anak-anak, dan pemberantasan kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, Menteri PPPA terpilih Igusti ke depannya akan memfokuskan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Apa yang menjadi top foksi di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini? Kementerian ini sesuai dengan Perpres 7 2015 ini kan kementerian kategori tiga ya Pak ya, yang lebih banyak kebijakan, sinkronisasi kebijakan pemerintah. Terima kasih.